Oke, ikuti terus Ketika kita hari ini Dari Pulau Rupat Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat saya buat teman-teman semua hari ini Ya, hari ini kita akan kembali lagi di channel saya Juwanda Putra Hari ini kita akan melakukan misi pengadronan di Pulau Rupat Tepatnya di Rupat Utara, Kelurahan Tanjung Medang Nah, ini kegiatan kita hari ini dalam rangka untuk membatu memetakan kawasan kumuh Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis Nah, disini ada wewenang pemerintah dari Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Untuk menangani kawasan kumuh ini Nah, jadi secara regulasi di bawah 15 hektare Itu adalah wewenang Provinsi Riau Melalui dinas terkait Nah, sementara itu 15 hektare ke atas itu wewenang dari pemerintah pusat Melalui balai Prasadana Permukiman Provinsi Nah, ikuti terus keseruan kita hari ini Jangan kemana-mana, ikuti terus Oke, check it out Nah, sesampainya di Kelurahan Tanjung Medang Nah, kita langsung berkunjung ke rumah Pak Lurah Nah, kita ingin mendapatkan informasi apa saja sih sebenarnya ya Nah, di daerah Kelurahan Tanjung Medang ini yang dinilai memiliki potensi kawasan kumuh Nah, disini kita mendapatkan informasi berbincang bersama Ya, dari konsultan percana wilayah Riau Kota Dari dinas PPR PKPB Provinsi Riau Dan Pak Lurah dan tim konsultan Tujuan kita hari ini ingin mendapatkan informasi Dan menggali lebih jauh lagi Nah, berikutnya juga kita undang dari pihak RT, RW Jadi, wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan delineasinya oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis Jadi, pihak RT-nya kita panggil untuk bersama-sama memberikan masukan Dan memberikan informasi terkait kawasan spot mana saja yang kumuh Nah, dari spot-spot ini yang menjadi dasar kita nanti untuk melakukan pemetaan melalui drone Menggunakan drone dan kutub udara yang dihasilkan nanti akan digunakan untuk sebagai dasar pembuatan Peta dasar perencanaan kawasan kumuh di Tanjung Medang Pulau Rupat ini Oke, ikuti terus seruan kita hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini cukup luas juga Karena kita ngedron 18 menitan juga karena isi kita nih berbentuk huruf L jadi mengikuti koridor setanang jalan hari ini saya bersama Pak Ujang nih observer drone ya udah lancar Pak ya bucara saya cerah nah itu dia drone lagi di atas kita ini melakukan pemintaan ya udah lancar bismillah ya kegiatan penataan permukiman kumuh untuk perencanaan juga bagaimana kawasan-kawasan di kawasan petisir ini dilakukan penataan mulai dari cara berasarananya kaitan sanitasi saluran pembuangan lima rumah tangga dan sebagainya Oke ikuti terus kegiatan ilahir ini dari pulau Rupat karena nampaknya disini ada elang jadi kalau drone warna putih Pento mungkin akan khawatir ya jadi mau memang diusahakan kalau punya drone itu warnanya jangan putih biar apa terhindar dari kejaran elang jadi elang itu lebih cenderung akan mengusir burung-burung yang memiliki warna memang putih jadi disangka drone itu warna putih banyak kejadian yang udah terjadi ya drone-dron yang warna putih memang jadi sasaran ya kita Alhamdulillah warna drone kita abu-abu jadi ini drone kita nggak terlalu insyaallah kita jadi perhatian dari ilang ya oke demikian teman-teman-teman misi pengerunan kita kali ini di Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis Oke sampai jumpa di misi-misi selanjutnya Oke goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati